Selebgram asal Kabupaten Bandung bernama Solivina Nadzila, berusia 26 tahun, ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judi online. Selama ini, Solivina Nadzila dikenal sebagai selebgram yang kerap memamerkan kemolekan tubuhnya di akun media sosialnya, Nadzila. Namun dibalik foto dan video dengan pose dan pakaian seksinya, ia juga memasarkan akun judi online, di akun Instagramnya Nadzila yang memiliki follower sebanyak 68,1 ribu, mengunggah foto-foto dengan berpose dan hanya menggunakan pakaian dalam yang bertuliskan Alexis Togel. Begitu juga di akun Instagram Alexis Toto, official, terdapat foto dan video Nadzila berbusana dan pose seksi dengan menggunakan wakaian dalam bertuliskan website judi online tersebut. Akibat menjadi brand ambasador situs judi online, kini Nadzila harus berhadapan dengan hukum. Saat digiring di Mapolresta Bandung, Nadzila, tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya tertunduk dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru dengan tangan di Borgol. Ia hanya bisa mengikuti instruksi dari para petugas yang menggiringnya, Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo, mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus judi online yang diketahui pada 14 Agustus 2023, Kusworo mengatakan, Nadzila ini menggunakan akun media sosial untuk memasarkan situs judi online dengan cara menari-nari mengenakan pakaian dalam dan ada tulisan judi online Alexis Togel, kemudian yang bersangkutan menginformasikan link. Di mana bisa diakses melalui internet, untuk sarana dan prasarana perjudian online itu, selain brand ambasador situs judi online tersebut, Polresta Bandung juga berhasil meringkus dua admin situs judi online, bosmuda88.com, ada pun tersangka yang merupakan admin, yakni Gilang Ramadan, 34, dan M. Ambizar, 23, yang merupakan warga banjaran, akibat perbuatannya, kata Kusworo, yang bersangkutan di jerat pasal 27 Undang-Undang IT. Terima kasih telah menonton!